Halo guys, ketemu lagi dengan saya Erwin, hari ini kita akan melawan Darknet Spirit, Very Heart ya, ini untuk hero-nya, saya seperti biasa tanker-nya menggunakan Rudy, lalu DPS-nya saya menggunakan Razzle, dan Cheng-Chan ya, lalu healer-nya saya menggunakan Karin, untuk Z-nya, yang Rudy-nya saya kasih defense, Karin-nya heal, seperti biasa, Cheng-Chan-nya saya kasih critical, dan Razzle-nya saya kasih yang DPS, untuk formasinya saya menggunakan ini, Attack Formation, level 6, lalu saya pinjem pet-nya teman, saya pakai yang Dallon ini, Dallon Energy, nah ini, ini itu ya, yang bisa jadi 3-nya, itu ya, jadi kita harus bunuh yang cepat ya, kita harus menggunakan hero yang bisa critical-nya tinggi, ini, kita DPS seperti biasa, dia akan target ke yang jauh, jadi ke Priest kita, jadi kita DPS saja terus, kalau ada yang cash, dihindari seperti biasa ya, ini dihindari, Dark Wave, mukul lagi, DPS terus, ini, dihindari terus ya, jadi ini Karin-nya kita bawa lari-lari, biar dia nggak mukul terus ya, jadi harus jalan dulu, biar mukul, jadi ada kesempatan Karin-nya ngeheal, dihindari lagi, ini soalnya hero ini, sering menggunakan spell ya, jadi, kita bisa sama lari-lari, jadi dia habis mukul 2 kali, 3 kali, dia bakal spell, seperti ini, bukul lagi, bukul lagi, hindari lagi, ini kalau masih dalam yang form yang ini, gampang ya, nanti kalau yang sudah jadi 3 itu baru sakit, ini kita harus burst damage-nya ya, pilih salah satu, yang mana dulu, makanya kita harus menggunakan hero yang ada critical-nya ya, biar bunuhnya cepat, ini, kita bunuh satu, ini sudah mati semua ya, dia bakal support lagi, hindari seperti biasa, kalau kalian bisa pinjem pet, pet-nya Delon, atau pet-nya Elena, kalau yang Delon ini menambahkan damage ya, kalau Elena itu nanti menambahkan crit rate, jadi kita harus main crit disini, biar bunuhnya cepat, dark wave, dindari lagi, ini skill-nya 3 ini ada, skill-nya dia ini ada 3 kayaknya ya, yang dark wave, dark ray, sama yang itu, yang satunya, yang menjadi 3 itu, ini habis ini dia akan menjadi 3 sekali lagi, nah ini, saran saya, skill ultinya ini disimpan ya, jadi ultinya ceng-ceng, ultinya rasel ini disimpan semua, gunakan waktu dia menjadi 3, jadi bisa bunuhnya cepat, kalau nggak, soalnya kan skill ultinya ceng-ceng ini sakit ya, kalau rasel juga sakit, tapi kalau single target, kalau rame-rame ya lumayan, tapi nggak seberapa sakit, soalnya nanti kebagi sama target yang lain, kalau ceng-ceng ini sakit, kalau single target, ini mati semua, di-rasel lagi, jadi jangan lupa disimpan skill-nya, ultinya itu disimpan semua, kecuali ultinya Rudy ya, ultinya Rudy dipakai aja, nggak apa-apa, ini saya sudah nggak simpan lagi, soalnya dia bakal jadi 3-nya cuma 2 kali ya, yang ketiga nggak ada, jadi langsung kita full damage semua, full skill, ini sudah mau menang, dan kita menang, demikian video saya kali ini, semoga membantu, tolong di-like, di-comment, dan di-subscribe, sampai bertemu di video berikutnya, bye-bye.